PEMBICARA 1 Hampir sepekan setelah laga terakhir Persib melawan Madura United, para pemain bekerja ekstra keras agar bisa bangkit kembali. Para skuad Maung Bandung akan menghadapi Borneo FC pada lanjutan Liga 1 pekan ini. Menuju pertandingan tersebut terlihat ada yang berbeda dari tampilan sang gelandang muda, Beckham Putra. Pemain bernomor punggung tujuh itu memiliki gaya rambut baru yang berbeda dari biasanya. Pria yang akrab di sapa etam itu memilih untuk mencukur rambutnya lebih pendek yang biasa dikenal dengan model cepat atau basket. Tampilan barunya itu terlihat pada unggahan Beckham Putra di Instagramnya, Rabu, 3 Agustus 2022. Sang pemain tengah duduk di lapangan sambil menatap ke arah samping. Pada tampilannya itu terlihat rambut Beckham Putra yang lain dari hari sebelumnya. Tampilan baru Beckham Putra itu mendapat pujian dari mantan pemain asing Asia Persib, Mohamed Rashid. Di kolom komentarnya, Mohamed Rashid memuji gaya baru Beckham Putra. Masyalah botak, tulis Mohamed Rashid, dikutip dari Instagram Beckham Put 7. Sang gelandang muda pun langsung membalas komentar mantan rekannya itu. Same with you Habibi, sama dengan kamu Habibi, jawab Beckham Putra. Tak sampai di situ, Mohamed Rashid pun membalas lagi komentarnya dan mengatakan Beckham Putra terlihat lebih cocok dengan gaya tersebut. You look better botak, kamu terlihat lebih baik botak, kata Mohamed Rashid. Melihat kelucuan Mohamed Rashid yang mengatakan Beckham Putra botak padahal dirinya pun memiliki gaya serupa, Bobotoh pun terhibur sekaligus heran. Pada unggahan yang sama, Beckham Putra sebenarnya sedang meminta doa dan dukungan dari para Bobotoh. Seperti diketahui kekecewaan harus ditelan para pemain Persib Bandung dan Bobotoh setelah dua laga perdana di Liga 1 musim 2022-2023 tidak sesuai harapan. Pada pertandingan perdana, Persib Bandung ditahan imbang Bayangkara FC dengan skor 1-1. Sementara itu di pertandingan kedua, Persib Bandung harus mengakui keunggulan Madura United di kandang sendiri dengan skor 1-3. Target untuk mendapatkan 3 poin dari masing-masing pertandingan pun harus kandas. Tak sedikit Bobotoh yang kecewa dan mulai menuntut agar para pemain skuad Pangeran Biru bisa segera bangkit. Sebagai pemain, Beckham Putra pun meminta doa dari para Bobotoh melalui unggahan tersebut. Fokus pemulihan biar bisa berjuang bersama lagi. Bismillah, minta doa terbaiknya, Bobotoh, tulis Beckham Putra dengan emoji hati berwarna biru. Pemain yang ngeroket semenjak debutnya itu mendapatkan banyak dukungan dari para Bobotoh. Tentu saja Bobotoh mendoakan klub idolanya tersebut agar bisa kembali bangkit sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di kancah sepak bola Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.